Hingga saat ini, pemerintah masih terus memberikan himbawan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 untuk segera disuntik vaksin untuk terus mendekat penularan COVID-19. Namun, saat ini ketersediaan vaksin di sejumlah puskesmas mulai kosong. Salah satunya di puskesmas Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Akibat dari kekosongan vaksin COVID-19, pihak puskesmas Unyur sampai kini belum bisa memberikan layanan vaksin kepada masyarakat baik pemberian dosis 1, 2, hingga booster. Padahal, antusiasme masyarakat yang ingin divaksin di puskesmas Unyur masih sangat tinggi. Kekosongan vaksin baik jenis AstraZeneca, Pfizer, dan Sinovac di puskesmas sudah terjadi sejak akhir bulan Agustus selalu. Pihak puskesmas masih menunggu informasi dari Dinas Kesehatan Kota Serang yang tengah berusaha memenuhi kebutuhan vaksin di puskesmas Kota Serang. Untuk persediaan vaksin di puskesmas Unyur, saat ini kebetulan sedang kosong. Jadi otomatis layanan untuk vaksinasi COVID-19 juga tidak bisa kita berikan ke masyarakat. Vaksin apa saja yang kosong dan sudah ada? Semua jenis vaksin. Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan layanan vaksinasi, dihimbau untuk menunggu informasi dari pihak puskesmas melalui akun media sosial yang dimiliki pihak puskesmas. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!